Kisah si pedang terbang jelit 20 Sute, pergi dan jangan ganggu aku Ahaha, Suheng, engkau sudah banyak mempunyai kekasih Kalau engkau tidak memberikan kepada aku, akan kulaporkan kepada ayah bocah tolol Mau lapor apa kau akan kulaporkan bahwa dulu kau pernah menangkap unci ini Dijadikan tawanan akan tetapi kau bebaskan di waktu malam hari Malah topengnya kau lempar di luar kamar Ciu Suheng Hayo, aku melihat sendiri, kalian tidak dapat menyangkal Nona ini melepaskan topeng dan melepaskan penyamarannya Aku mengenalnya benar senggun dan koalian terbelalak dan muka senggun berubah pucat Akan tetapi koalian yang mempunyai banyak pengalaman Tidak membuang waktulah melihat adanya bahaya terbukanya rahasia mereka Maka secepat kilat, wanita cantik jelita ini sudah menggerakkan kepalanya Rambutnya tadi memang terlepas dan terurai panjang ketika ia bermesraan dengan senggun Kini, rambut panjang itu meluncur ke arah tubuh Tio Kibo Kasihan sekali pemuda Tolol ini Dia memang memiliki ilmu silap yang dapat dikatakan amat tangguh bagi orang awam Akan tetapi menghadapi seorang datuk sesat seperti Bi Sin Leong, naga sakti cantik, koalian Dia bukan apa-apa Dia bingung melihat lembaran rambut halus itu menyambar dan bagaikan ular saja Rambut harum itu telah membelit leharnya Dia berusaha untuk melepaskan, akan tetapi tidak mungkin lagi Rambut itu seperti menembus kulitnya dan membuat dia tidak dapat bernapas Akhirnya dia berkelojotan dan tingsan Jangan bunuh dia kata senggun Koalian melepaskan rambutnya dan menyanggulnya Manisnya bukan main gerakan koalian ketika menyanggul rambutnya Entah mengapa, gerakan wanita yang menyanggul rambutnya selalu mendatangkan gairah tersendiri dalam hati pria Koalian memandang kekasihnya Kenapa, senggun? Orang ini berbahaya sekali Kalau dia bicara dan orang lain mendengarkan omongannya Bisa celaka semua rencana kita Justeru itu tidak boleh dibunuh Akan tetapi kalau dia dibuat tidak mampu bicara dan tidak mampu mendengar Tidak mampu melihat Tidak akan ada yang percaya kepadanya Maksudmu Tanda tanya koalian memandang Lalu maklum dan ia pun menubruk Dan merangkul, lalu mencium pemuda itu dengan girang Ah, engkau memang cerdik Bukan main senggun hanya tertawa Hahaha hihi, lalu menghampiri Tio Kibo Pemuda tolol ini agaknya dapat menduga bahaya apa yang mengancam dirinya karena ketika itu dia sudah siuman kembali Dia menjadi pucat, terbelalak dan menggeleng-geleng kepala Akan tetapi sekali tangan senggun bergerak, jari-jari tangannya sudah menusuk ke arah tenggorokan Hanya terdengar bunyi krok dan tulang tenggorokan menjadi remuk, membuat pemuda itu tidak dapat mengeluarkan suara lagi Dia membuka mulut lebar-lebar untuk menjerit, akan tetapi tidak mengeluarkan suara Senggun mengelebatkan golok sambil menangkap lidah Tio Kibo dan Lidah itu pun putus Dua kali lagi tangannya bergerak, sekali ke arah metu dan sekali lagi ke arah bawah telinga dan pemuda itu sudah menjadi seorang tapadaksa yang paling tidak berguna di dunia Dia tidak mampu lagi bicara, tidak dapat mendengarkan dan tidak dapat melihat Darah membasahi mulut, metu yang berlubang, dan telinga, dan dia pun pingsan Pada saat itu, hati Tio Kibo merasa tidak enak Tadi dia teringat akan putranya Satu-satunya orang di dunia ini yang dekat dengannya, biarpun bodoh Dia lalu keluar dari kamarnya dan memanggil-manggil Ketika tiba di dekat kamar Senggun, pintu kamar itu terbuka dan Senggun muncul Cepat dia memberi hormat kepada gurunya Suhu, Suhu mencari siapakah Pangcu, kau melihat Tio Kibo Sute? Ada Teocu melihatnya, Suhu Mari Teocu antar, kalau tidak salah dia berada di bangunan bawah tanah Kenapa berada di sana entahlah, Suhu Akhir-akhir ini dia sering termenung di ruang tahanan kosong di bawah tanah itu, aneh Kata Tio Kibo akan tetapi dia mengikuti Senggun menuju ke bangunan bawah tanah Bangunan ini berada di belakang, dan biasanya dipergunakan untuk mengeram tawanan yang berbahaya Akan tetapi sudah lama tidak ada tawanan yang dikeram di tempat itu Mereka menuruni lorong yang menurun ke bawah tanah Tempat itu menyeramkan, diterangi dengan obor-obor yang dipasang di dinding, dan dinding batu itu lembab dan dingin Setelah tiba di ruangan paling dalam, Senggun berjalan di belakang membiarkan gurunya berjalan di depan Tio Kibo melihat puterannya berada di ruangan tahanan, bersandar pada dinding dan keadaannya amat menyedihkan Mukanya penuh darah yang keluar dari hidung mulut metu dan telinga Dan puterannya itu agaknya pingsan Kibo Tio Hoi Po masuk ke ruangan itu dan menghampiri puterannya Klik daun pintu besi ruangan yang luas itu tertutup Tio Hoi Po menengok dan melihat Senggun sudah berdiri di dalam bersama seorang wanita yang dikenalnya sebagai Bisin Leong Kualian Orang termuda dari Butek Ngero Sin Leong, mereka berdiri sambil tersenyum mengejek Senggun, apa artinya ini? Kenapa Kibo menjadi luka begini? Tanyakan saja kepadanya sendiri kata Senggun dengan suara mengejek Tio Hoi Po mengguncang pundak puterannya Kibo, kau kenapa? Siapa yang melukaimu pemuda itu menggerakkan tubuhnya, matanya sudah buta, mulutnya tak dapat bicara dan telinganya tuli Dia hanya bisa menggerakkan telunjuknya, menuding ke arah Senggun titik Tio Hoi Po memeriksa keadaan puterannya dan ia mengeluarkan jerit ngeri ketika melihat keadaan puterannya yang sebenarnya Puterannya lebih baik mati daripada hidup Dia meloncat ganas dan memandang kepada Senggun dengan mata memancarkan api kemarahan Senggun, apa yang terjadi dengan keponakanku? Hahaha, keponakan? Tio Hoi Po Kibok itu bukan keponakanmu, melainkan anak gelapmu dengan Anglian Pangcu yang bernama Siangcu Sianli Tapi ya bibimu bibi kakeh kula mati karena kami yang membunuhnya dan kami sudah mengetahui Rahasia busukmu dengannya, Tio Hoi Po terbelalat, marahnya sudah sampai ke ubun-ubun Akan tetap dia pun penasaran dan ingin tahu Tapi-tapi, kau menyusup ke Nam Tiang Pang, malah engkau menerima warisan Tiantet Suhoat dan engkau ah Kalau begitu, Chiuk Heng Hin juga hanya menjadi korban fitnahmu Hahaha, engkau pintar, akan tetapi terlambat, Tio Hoi Po Sekarang aku yang menjadi ketua Nam Tiang Pang, dan kau boleh tinggal di sini selamanya dengan anakmu Hahaha, tapi, tapi, kenapa? Siapakah sebenarnya engkau? Hahaha, sekarang tidak ada persoalan kalau engkau mengenalku, Tio Hoi Po Aku adalah putera An Lusan, namaku An Senggun Aku cucu Kwe Ijau Lomotong Lui Aku ingin mendirikan kembali kejayaan ayahku yang sudah runtuh dan karena aku membutuhkan nama Nam Tiang Pang Maka aku ingin menguasainya Ang Lian Pang kami Basmi karena tidak mau tunduk kepada kami Hoat Kau adalah sekutu kami Juga kami akan memergunakan Nam Tiang Pang untuk membasmi bengkau dan mengadu domba semua perkumpulan yang tidak mau bekerja sama dengan kami Jahanam Keparat Kau iblis Tio Hoi Po mencabut goloknya dan menyerang bekas murid itu dengan jurus dari Tiantet Su Hoat Akan tetapi Senggun yang baru saja menamatkan ilmu golok itu, tentu saja mampu menangkis, apalagi di tangannya terdapat golok pusaka yang turun-temurun dimiliki para ketua Nam Tiang Pang Biarpun demikian, andai kata Senggun tidak sudah mempelajari ilmu dari kakeknya, dan di situ tidak terdapat kualian Belum tentu tidak akan berani menandingi gurunya yang sudah banyak pengalaman dan terkenal sebagai seorang gagah di dunia kangung Tio Hoi Po mengamuk dengan goloknya, kini dikeroyok dua oleh Senggun dan Bisin Leong Kualian Baru tingkat kepandaian kualian saja sudah sebanding dengan tingkatnya, apalagi di situ ada Senggun yang mengenal semua jurus gerakan goloknya Maka setelah mengamuk selama 30 jurus, akhirnya Tio Hoi Po terkena sabetan pedang beronce merah dari Bisin Leong Kualian Sabetan pedang itu tepat mengenal pergelangan tangan kanannya, membuat lengan itu buntung dan goloknya terlepas Serangan susulan dari suling dan golok di tangan Senggun membuat bekas ketua Nam Tiang Pang ini terjungkal dengan luka dipundak oleh bacokan golok dan tusukan suling perak pada lambungnya Dia tidak mampu bangkit lagi Senggun tertawa Hahaha, tinggallah kau di sini menemani putramu, Tio Hoi Po Jangan khawatir, setiap hari akan kusuruh orang mengantar makanan untukmu setelah berkata demikian dia menggandeng Kualian keluar dari ruangan itu dan menguncikan pintunya dari luar Dapat dibayangkan hebatnya penderitaan Tio Hoi Po, derita yang dialami itu amat berat Bukan hanya derita lahir, melainkan derita batin Nyeri badan dapat ditanggung oleh laki-laki yang gagah perkasa ini, akan tetapi nyeri di hatinya membuat dia hampir putus asa Akan tetapi dia mempunyai semangat besar Dia menggunakan tangan kirinya untuk mengobati luka-lukanya, kemudian melihat keadaan putranya, dia tahu bahwa jalan satu-satunya bagi putranya hanyalah kematian Dia menyambar goloknya dengan tangan kiri dan memejamkan matuk ketika goloknya menyambar ke depan dan menembus jantung putranya Setelah putranya roboh tak berfernyawa lagi, barulah dia berlutut dan menangis sambil menciumi muka yang masih berlumuran darah itu Dia duduk bersilah Terbayang olehnya semua sikapnya yang keliru selama ini terhadap Chiu Kang Hin Ah, betapa buta dia Percaya sepenuhnya kepada Senggun dan sebaliknya malah mencurigai Kang Hin Dia merasa menyesal bukan Ming Penyesalan yang selalu kaset datangnya Penyesalan menyusul setiap kali perbuatan mendatangkan akibat yang buruk Kalau tidak berakibat buruk, betapapun jeleknya perbuatan itu tidak akan mendatangkan penyesalan asal tidak ada gunanya Karena sesal hanya menunjukkan kekecewaan dari tidak tercapainya keinginan Penyesalan tidak mendidik dan tidak menyadarkan Apakah artinya kesadaran setelah perbuatan dilakukan? Perbuatan itu akan terulang kembali dan penyesalannya pun akan terulang kembali Akan tetapi bagi orang yang waspada akan tindakannya sendiri setiap saat Bagi orang yang selalu bersandar kepada kekuasaan Tuhan Kesadaran akan datang sebelum dia berbuat Sehingga tidak menimbulkan penyesalan yang sudah terlambat Dan semenjak hari itu, Senggun sepenuhnya berkuasa atas Nam Ki Yang Pang Dia bahkan membasmi orang-orang yang tidak mau tunduk dan yang masih terus menanyakan tentang Tio Hoi Po Sehingga akhirnya Nam Ki Yang Pang tinggal orang-orang yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Senggun Dan tentu saja hubungan dengan Hoat Kau menjadi semakin erat Bahkan Hoat Kau yang tadinya berpusat di Bukit Ayam dekat Dusun Libun Yang sudah diobrak abrik pasukan, kini dipindahkan ke Nam Ki Yang Pang Ciu Kang Hin merasa bagaikan dalam mimpi Kepalanya berdenyut-denyut nyeri dan panas Dan tadi ketika dia roboh, tiba-tiba saja tubuhnya terangkat tanpa dia berdaya untuk melawan Dan tubuh itu diterbangkan orang tanpa dia dapat melihat jelas bagaimana caranya dan siapa orang itu Dia sudah pingsan dalam pondongan dan tidak tahu bahwa dia dibawa pergi jauh sekali dari tempat itu Dan baru orang yang memondongnya berhenti ketika mereka tiba di atas sebuah bukit bambu yang sunyi Pemondongnya menurunkan tubuhnya di atas petak rumput yang bersih tebal dan memeriksa dirinya Ketika mendapat kenyataan bahwa ada dua bintik kecil berwarna hitam di dahi pemuda itu Si penolong lalu membungkuk, menggunakan mulutnya untuk mengecup bintik di dahi Menggunakan kekuatan saktinya untuk menyedot Setelah beberapa lamanya, berhasil juga ada menyedot keluar dua batang jarum hitam halus Dia masih terus menyedot sampai darah yang keluar dari dahi itu berwarna merah Lalu dia menggunakan dua telapak tangannya, ditempelkan di dada Kang Him Dan menggunakan sin Kang disalurkan ke dalam dada untuk membantu pemuda itu membersihkan dirinya dari hawa beracun Matahari telah mulai tenggelam ketika akhirnya Kang Him tersadar Dia mendapatkan dirinya tergantung di pohon bambu besar, tergantung pada kedua kakinya dengan kepala di bawah Kang Him terkejut, masih nanar sehingga belum ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya Kepalanya masih pening Perlahan-lahan dia membuka kedua matanya Tak salah lagi Dia digantung orang dik pohon itu dengan kedua kaki di atas dan kedua tangannya diikat Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat seorang pemuda duduk dekat api unggun dan sedang makan paha ayam hutan bakar Lezatnya baunya ayam panggang itu Biarpun tubuhnya terasa sakit-sakit, mengilar juga Kang Him mencium bau kesedapan itu Kang Him seorang pemuda yang cerdik Biarpun dia masih pening, dia mampu mempergunakan otaknya mempertimbangkan keadaan dan mengambil kesimpulan Pemuda itu tidak terkenalnya, bukan seorang di antara para pengeroyoknya tadi Pakaian sederhana dan bersih, tubuhnya tinggi tegap, wajahnya jantan, rahang dan dagunya keras akan tetapi matanya lembut dan kocak Mulutnya selalu terhias senyum Bukan wajah seorang jahat Dan dia tadi mestinya mati, karena sudah terluka oleh senjata rahasia Dan kenyataan bahwa dia berada di sini, biarpun tergantung tapi belum mati membuktikan bahwa dia tentu sudah ditolong orang Siapa lagi orangnya kalau bukan pemuda itu? Kalau pemuda itu orang jahat yang memusuhinya, perlu apa bersusah payah lagi? Membunuh dia akan mudah sekali Tidak, dia bukan orang jahat dan tidak bermaksud membunuhnya Kang Him yakin akan hal ini Sobat, ayamu gurih sekali baunya Boleh aku minta sedikit pemuda? Itu, nampak, terkejut Han, ha, apa? Apakah kata dia menoleh ke kanan kiri seperti orang bingung? Kini pemuda itu menengadah, lalu bangkit berdiri Ternyata tubuhnya tegap sekali, dadanya bidang dan matanya mencorong Pemuda itu adalah si Han Lin dia sedang menuju ke Bukit Harimau untuk menyelidiki Hoat Kau yang mengadakan pertemuan dan pesta ketika dia lewat di tempat itu dan secara kebetulan sekali melihat Kang Him terancam maut di tangan tiga orang yang lihai bukan main Biarpun dia belum mengenal Kang Him, namun tidak mungkin dia dapat membiarkan saja orang dikeroyok dan dibunuh apalagi orang yang memiliki kepandayan hebat seperti pemuda itu Dia menggunakan ilmu sihirnya mendatangkan angin, lalu menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk menyambar dan melarikan tubuh Kang Him yang setengah pingsan Han Lin memang terkejut bukan main Tak disangkanya pemuda yang ditolongnya itu akan menegur minta ayam panggang Betapa lucunya Dan dia pun tertawa Tadi, setelah menyedot keluar dua batang jarum beracun, dia melihat betapa kuatnya racun itu dan kalau dibiarkan akan dapat mengganggu kewarasan otak pemuda itu Maka, dia lalu menggantung Kang Him dengan kepala di bawah untuk memberi kesempatan kepada darah di tubuh Kang Him mengalir sebanyaknya ke kepala dan darah itu akar dengan sendirinya melawan pengaruh racun yang dapat merusak jaringan otak Siapa kira, pemuda itu siuman dan minta bagian daging ayam karena lapar Sesungguhnya seorang pemuda yang menyenangkan, pikir Han Lin, dan jelas bukan orang jahat Sobat, sayang sekali Engkau terpaksa berpuasa semalam ini Tahukah kau, kalau aku memberimu paha ayam ini sama saja aku membunuhmu Engkau keracunan hebat, dan bergantung terbalik itulah satu-satunya jalan untuk menyembuhkanmu Engkau tidak boleh banyak bergerak, apalagi makan Besok pagi setelah matahari terbit baru engkau boleh turun dan engkau akan sama sekali sembuh Aku akan membuatkan sarapan yang lezat untukmu Nah, sekarang kau boleh tidur, Kang Hin tertegun Ah, jadi inikah ker pengobatan itu? Kawan, siapa namamu Hei-i, untuk banyak bicara pun kau dilarang Tentang nama, besok pagi kita berkenalan juga belum terlambat, bukan? Nah, istirahatlah, bungkus pikiranmu dalam keheningan malam Kang Hin dapat merasakan kesungguhan di balik kata-kata yang seperti kelakar itu, dan dia pun mematuhinya Dia segera menenteramkan hatinya, memenamkan diri dalam keheningan Keruyuk ayam jago membangunkan Kang Hin dari tidurnya Kepalanya berdenyut-denyut akan tetapi tidak ngeri lagi dan begitu dia sadar hidungnya mencium bau yang amat sedap sehingga dia membuka matanya Matahari telah mulai nampak cahayanya Dan dia melihat pemuda tadi sedang memanggang seekor rusa kecil yang ditusuk dari mulut ke ekornya Panggang rusa itulah agaknya yang mengeluarkan bau sedap tadi, yang membangunkannya bersama keruyuk ayam jantan Han Lin mendengak dan memandang, lalu tertawa Haha, kiranya engkau sudah bangun Alangkah tajam cuman hidungmu, dan kau Alangkah kejamnya hatimu Orang yang sejahat-jahatnya engkau terdengar bentak nyaring dan lembut Dan bagaikan seekor garuda menyambar Seorang wanita telah menerjang dan menempiling kepala Han Lin Wan Han Lin menjatuhkan diri dan bergulingan di atas rumput, menghindarkan diri dari serangan itu Jangan galak-galak, nona, akan tetapi gadis itu yang ternyata seorang gadis cantik jelita, berusia tidak lebih dari 19 tahun, menjadi penasaran ketika tamparannya tadi luputlah membalik dan kini menyerang lagi dengan tendangan kaki Han Lin dapat merasakan betapa tendangan itu mengandung tenaga sinkang yang amat dasyat Maka, dia pun mengerahkan tenaga dalamnya dan menangkis Duk akibatnya, keduanya terdorong ke belakang dan merasa tubuh mereka tergetar hebat Keduanya tertegun dan baru maklum bahwa lawan adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi Maka, gadis itu yang bukan lain adalah yang May Lee, menjadi penasaran dan mencabut sepasang pedang terbangnya Eh, nanti dulu, aku tidak ingin berkelahi kata Han Lin sambil duduk kembali ke depan panggang rusanya akan Tetapi hal ini dianggap sebagai sikap memandang rendah oleh May Lee, maka ia mengelebatkan pedangnya Hayo bangkit dan lawanlah, atau aku akan menggunduli kepalamu mendengar ini, Han Lin terbelalak Suasananya saat itu setelah gadis tadi mengeluarkan ancaman, terasa begitu lucu oleh Han Lin sehingga dia tertawa Mana ada lawan mengancam musuh dengan penggundulan rambut? Haha, engkau hendak menggunduli rambutku? Berapa biayanya? Apakah engkau tukang cukur sejenak May Lee terbelalak, lalu mukanya menjadi merahlah menganggap pemuda itu mempermainkannya Maka ia menggerakkan pedangnya yang kiri Pedang menyambar, Han Lin mengelak, pedang mengejar dan benar-benar mengancam kepalanya Terpaksa dia berloncatan Eh, oh, nanti dulu, rusak panggangku ah, wah celaka, bisa hangus, akan tetapi kini May Lee sudah marah dan terus mendesak Karena May Lee bukan ahli silat biasa, betapapun lihainya tentu saja Han Lin tidak bisa hanya main mengelak saja Terpaksa dia menyambar tongkat yang tadinya dia letakkan di atas tanah Akan tetapi dia tidak ingin memamerkan iimu tongkat Lui Tai Hang Tung yang dia pelajari dari Lo Jin Iimu tongkat itu terlalu dasyat Maka dia lalu menggerakkan tongkatnya memainkan ilmu Hang In Sing Pang untuk menangkis sepasang pedang yang mengaung-ngaung dan menyambar-nyambar seperti dua ekor burung Garuda itu Namun, semua gerakan tongkatnya itu seperti terkepung dan terdesak oleh sepasang pedang Maka dia pun mengubah lagi permainan tongkatnya Biarpun tahu bahwa lawan amat hebat, dia masih belum mau mengeluarkan Lui Tai Hang Tung Melainkan kini memainkan tongkatnya seperti memainkan pedang saja dengan ilmu pedang Sian Li Kiam Sud Setelah dia main beberapa jurus, May Lee meloncat ke belakang dan berseru, tahan May Lee memandang heran, akan tetapi Han Lin tidak peduli Dia segera membuang tongkatnya dan lari menghampiri panggang rusa, memutarnya agar tidak hangus dan tersenyum puas Dari mana engkau mempelajari Sian Li Kiam Sud Ben Tak May Lee sambil memandang tajam Han Lin tersenyum dan menjawab Nona, apakah Nona ini seorang putri kaisar, atau putri raja di hutan ini eh? Kenapa Nona bersikap seperti putri yang memerintah, menuntut dan memeriksa pesakitan? Nona putri dari mana tanya Han Lin sambil tetap melanjutkan pekerjaannya memutar-mutar daging rusa sehingga dapat terpanggang rata Karena perhatian Han Lin sepenuhnya tertuju kepada panggang rusa, mau tidak mau May Lee juga memandang kepada panggung rusa itu dan ia menalan rudah Sungguh pemandangan yang menimbulkan selera Daging itu meneteskan minyak lemak, dan baunya membuat perutnya mendadak terasa lapar sekalilah merasa betapa sayangnya kalau panggang rusa itu sampai hangus Maka ia menahan diri dan membiarkan pemuda itu menyelesaikan pekerjaannya Ditanya belum menjawab balas bertanya Engkau selain kejam juga cerewet, dan pengecut Han Lin membelalakan matanya dan tersenyum kepada panggang rusa di depannya Eh, rusa yang baik, apakah memang wanita cantik itu selalu galap? Nona, kau datang-datang memaki aku sebagai orang yang sekejam-kejamnya Apa sih kesalahanku kepadamu sehingga Nona menganggap aku kejam? Apakah karena aku menyebelih dan memanggang rusa ini kau masih pura-pura bertanya May Lee menoleh dan memandang kepada Kang Hin yang masih tergantung di pohon dengan kepala di bawah Kau menyiksa orang seperti itu dan masih bertanya mengapa kau kemaki kejam Han Lin menoleh dan merasa geli Kiranya itu yang menyebabkan gadis ini marah-marah dan menyerangnya kalang kabut Hal ini mendatangkan kesan baik di hatinya Seorang gadis yang memiliki watak gagah dan suka membela orang yang tertindas, pikirnya Karena mendapatkan kesan baik, maka timbul keinginan hatinya untuk menguji kepandayan gadis itu Kebetulan panggang rusanya juga sudah matang, tinggal makan dan tunggu agak mendingin saja Dia menaruh panggang rusa itu di atas tonggak kayu, kemudian dia menghadapi May Lee Memandang penuh perhatian dan mendapat kenyataan bahwa gadis itu memang cantik jelita luar biasa Dan bertanya dengan nada suara menantang Wahai paduka puteri yang mulia, apakah gerangan dosa hamba maka paduka semarah ini? Datang-datang menyerang hamba, hendak menggunduli kepala hamba Kalau hamba menggantung orang ini, apa sangkut perautnya dengan paduka kurang ajar? Engkau jahat, engkau perlu dihajar dan sekali ini May Lee marah bukan main dan mencabut sepasang pedang terbangnya Nampak kilat menyambar ketika darah ini mencabut senjatanya Hem, hendak kuliat, aku atau engkau yang perlu dihajar, kata Han Lin Sengaja untuk membuat gadis itu semakin marah Dan memang usahanya berhasil May Lee menjadi merah mukanya dan berseru melengking nyaring, sambil menggerakkan pedang kirinya Sambut pedangku Han Lin tidak berani main-main Dia pun menyambar tongkat pelasiatnya yang dia peroleh dari gurunya, menangkis dan balas menyerang Namun, karena dia tidak bermaksud buruk, dia masih belum mau memainkan Li Utai Hang Tung Melainkan memainkan Sian Li Kiam Sud yang pernah dia pelajari ketika dia masih kecil, dari mendiang ibunya Biarpun May Lee menjadi semakin heran dan penasaran bagaimana pemuda ini dapat memainkan Sian Li Kiam Sud Ilmu pedang dari ayahnya, namun ia tidak mau bertanya lagi Ia harus mengalahkan dulu pemuda jahat ini dan nanti belum terlambat untuk memaksanya mengaku dari mana dia mempelajari ilmu pedang itu Akan tetapi, ternyata pemuda itu lihai sekali dan ia bahkan menduga bahwa ayahnya sendiri tidak akan mampu memainkan Sian Li Kiam Sud dengan sebatang tongkat sebaik pemuda itu Maka, ia pun mendesak dan mengerahkan tenaganya untuk meraih kemenangan Sementara itu, sejak tadi Kang Hin hanya menjadi penonton Girang sekali hatinya melihat gadis perkasa itu membelanya mati-matian Akan tetapi dia pun khawatir melihat mereka berkelahi amat seru, makin lama semakin hebat Seorang di antara mereka dapat saja terluka parah dalam perkelahian seperti itu Nona, hentikan seranganmu Dia bukan orang yang jahat, dia malah menolongku teriaknya Setelah dua-tiga kali berteriak, barulah Mei Li menghentikan serangannya dan meloncat ke belakang Tadi ia sudah mulai mempergunakan ilmu pedang terbangnya sehingga sepasang pedangnya itu bagaikan sepasang Garuda menyambarnya Yang membuat Hon Lin terkejut dan kagum sekali Kini, melihat gadis itu melompat mundur, dia pun memuji Maaf ada halaman hilang, benar dengan wajah ibuku kiranya engkau anak bibi Kang Kin Hong dan Paman Yang Chin Hong Kata orang wajah ibuku sama benar dengan wajah ayahmu Mei Li terbelalak Mukanya juga berubah pucat, lalu mirah dan seperti didorong oleh sesuatu Entah siapa yang lebih dahulu bergerak, kedua orang muda itu lalu saling tubruk dan saling rangkul Dan Mei Li menangis saking terharu dan girang Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa ia akan bertemu dengan kakak misalnya Siahan Lin Engkau tentu kakak siahan Lin Ah, Lin koko betapa kami semua memikirkan dan menghawatirkan dirimu Hon Lin dapat menguasai perasaan hatinya dan dengan lembut dia melepaskan rangkulannya, memegang kedua pundak gadis itu dan mendorongnya ke depan untuk dilihat lebih jelas Kedua matanya sendiri menjadi basah, akan tetapi mulutnya tersenyum Terima kasih, adikku Mei Li, terima kasih Tak ku sangka bahwa paman sekeluarga mengkhawatirkan dan memikirkan diriku Dan dipikir kari seorang gadis sehebat engka sungguh hamat menyenangkan hati Akan tetapi, kebetulan sekali, mari kita bertiga makan bersama Rusa ini sudah masak benar, masih muda, tentu dagingnya lunak dan gurih Koko, engkau hebat Perutku memang lapar sekali, haha Jadi agaknya engkau membuat ulah dan ribut-ribut tadi untuk merampas daging rusaku Ya Han Lin mengamangkan telunjuknya sambil tertawa Mei Li yang memang wataknya Lin cah jenaka, kini tertawa juga mendengar itu Habis, dari jauh saja panggang rusamu sudah tercium walahku Cuma aku tadi kaget bukan main dan mengira engkau orang jahat Karena engkau membuat saudara Kang Hin tergantung seperti orang disiksa Saudara Kang Hin Ah, aku hampir lupa kepadamu Maafkan, jadi namamu Ciu Kang Hin Aku pernah mendengar nama itu Bukankah engkau tokoh besar dari Nam Kiang Pang? Kenapa tadi dikeroyok orang-orang haat kau? Kang Hin menghela nafas panjang Dia tadi ikut tertegun menyaksikan pertemuan antara kakak dan adik itu Dan ikut merasa terharu karena dia sendiri seorang yatim piatu yang tidak mempunyai keluarga lagi Ah, saudara si Han Lin, panjang ceritanya Katanya sambil duduk dekat api unggun seperti kedua orang kakak beradik itu Ya, Lin Ko, ceritanya panjang dan memang nasib yang menimpa diri Ciu Koko ini buruk sekali, kata Meli Agaknya kalian sudah saling mengenal dengan baik, kata Han Lin Tidak, Koko Kami baru saja berkenalan, bahkan sebelum berkenalan, kami sudah sempat saling serang dengan hebat Aku tidak tahu akan keadaan yang sesungguhnya, maka aku menyerangnya dan berusaha untuk membunuhnya Memang nasibku yang buruk, dan semua ini karena perbuatan senggun yang licik dan melawan nona yang Bagaimana mungkin aku dapat menang? Ah, engkau merendahkan diri, Tua Ko Lin Ko, ketahuilah bahwa Tua Ko Ciu Keng Hi ini adalah pewaris ilmu Tiantai Sintu yang terkenal Dia lihai sekali dan aku bukanlah lawannya Bagus, kalian berdua saling merendahkan diri, itu menunjukkan watak yang baik Sekarang marilah kita makan dulu, saudara Keng Hi perlu makan untuk memperkuat tubuhnya yang lemah Nanti saja kita saling menceritakan pengalaman masing-masing, kata Han Lin Dua orang itu tidak membantah dan mereka bertiga segera mulai makan daging rusa yang amat sedap dan gurih Padahal bumbunya hanya garam dan bawang putih saja Daging itu lunak dan panas, dan Mei Li memuji kepandayan kakaknya memanggang daging rusa Mereka makan sampai kenyang dan seekor rusa muda itu hampir habis dimakan oleh mereka bertiga Setelah kenyang dan mereka minum anggur yang disediakan pula oleh Han Lin, mereka lalu pindah duduk ke tempat yang bersih dan bercakap-cakap Mula-mula Keng Hin menceritakan riwayatnya, sebagai seorang yatim piatu menjadi murid Tio Hoi Po, ketua Nam Tiang Pang yang amat baik kepadanya Dia menjadi murid kesayangan, murid kepala yang dipercaya dan mewarisi ilmu simpanan Tiantai Sintu Hoat Akan tetapi, kemudian datang pula Tong Senggun yang dapat pula menarik perhatian dan rasa sayang di hati ketua Nam Tiang Pang sehingga Tong Senggun menjadi murid kedua setelah dia yang menerima warisan ilmu Tiantai Sintu Hoat itu Diceritakan pula tentang sepak terjang Tong Senggun yang ternyata palsu, bahkan pemuda itu ternyata adalah tokoh Hoat Kau yang menyusup ke Nam Tiang Pang Kini jelas baginya bahwa Senggun sengaja hendak mengadu domba antara Nam Tiang Pang dan Beng Kau juga dengan perkumpulan-perkumpulan persilatan lain